Di video kali ini kita bakal nyobain fried chicken dengan bumbu madura dan sehari bisa abis sampai 360 potong Baru jualan bentar aja ini udah goreng sampai berpuluh-puluh biji dan yang ngantri juga panjang banget Kita penasaran banget dan pengen ngebuktiin apa sih bedanya sama fried chicken biasanya Jadi siapin makanan kalian, kita makan bareng yuk Hai semuanya, ini dia kita udah sampe di area marga besar Ini ada jalanan yang penuh dengan street food Dan disana ada ayam goreng fried chicken yang pake bumbu madura sehari abis 30 ekor guys Yaudah kita langsung, jalan aja sana Jadi tempatnya itu susah nyari parkir Jadi kita parkirin harus jauh banget Jadi kalo kesini lebih baik pake kendaraan umum Ini dia akhirnya kita sampe ke tempat yang namanya fried chicken madura Dan itu udah baik yang ngasih padahal tuh baru buka dia jam 5 asih Ini baru aja buka dan belum ada yang beli Tapi udah banyak yang nungguin Harganya cuma dari Rp12.000 udah dapet ayam segede gaban Terus dapet nasi juga Saya hampir makan cuma Rp4.000 guys Dan satu kali goreng langsung banyak banget di satu panci yang gede Gila ini bisa bekerja di tempat yang sekecil ini Jadi tepungnya ada disini Ini ayamnya, gorengannya disana Tapi ayamnya jadinya bisa sekali banyak banget Ini sekali masak berapa piece pak? 20 kali 20, sehari berapa kali? Per ekor apa? Per ekor berapa kali goreng? Per ekor berapa kali goreng? Per ekor berapa kali goreng, sehari 31, 18 18 kali goreng Oke aku udah dapet antrian, sekarang aku mau pesen Jadi aku bakal pesen yang pake nasi itu pahal atas sama dada Terus kalo sayapnya aku mau pesen alakar Kamu mau kan alakar? Sayap Guys ini kita udah sampe rumah dan kita bungkus semuanya Karena emang disana tuh gak ada yang makan di tempat ya Emang semuanya bungkus bawa pulang Betul, karena gak ada juga tempat duduk buat makan yang proper Dan ini kita perjalanan kurang lebih berapa lama tadi ya? Sengah jam lah ya Sengah jam, dan ini kondisinya sekarang seperti ini Jadi ada yang aku udah campur bumbunya Di ayamnya langsung pake nasi Ada yang kepisah Jadi buat kita liat, mendingan digabung atau dipisah Kalo kalian jauh mungkin lebih mendingan dipisah kali ya Nanti kita liat dulu ya Aku buka dulu ya Ini dia guys, ini punya aku Ini yang dada ya Grat? Itu yang dada ya Ini kondisinya, tadi karena udah langsung disirem sama mbaknya di tempat Ini 12 ribu, nasinya banyak banget guys Iya, 12 ribu, kenyang banget sih Mungkin ini nasinya kurang lebih hampir 2 kali lipatnya Kalo kita beli di fast food-fast food ya Ini nasinya aku ambil dari tempat lain Cuman ini nih Jadi kan aku pesen yang gak dicampur bumbunya Jadi keliatan nih Be, liat gak sih ini? Ini berapa nih kalo ayamnya doang? 8 ribu Maksud? Ini kan paha bawah tapi gede banget paha bawahnya Berarti dia gini posisinya Aku pesen paha bawah sama paha atas Tapi tuh Paha atasnya malah gak terlalu gede ya Tapi ini paha bawahnya cuma segini Aku mau yang paha atas sama paha bawah ya Paha bawah juga bagus sih Keliatannya crispy banget nih Iya sih Yaudah, oke Jadi yang bikin dia beda itu bukan cuma ayamnya Ayamnya emang murah banget Tapi yang bikin dia beda adalah karena dia pake bumbu Madura guys Yes Disirem bumbu sambal gitu warna hitam gini Yang khas bebek Madura Dan katanya tadi yang jual itu asli orang bangkalan Orang Madura asli gitu Betul Bumbunya ada dua tadi ya kan Ada satu yang hitam satu lagi kayak cabai hijau gitu Bener kan? Oh ini nih nih Ini ada cabai hijau yang ini nih He'eh Jadi ada dua bumbu ya? Ada dua Oke Nah terus aku udah tanya katanya kalau yang dibawa pulang itu digabung katanya Digabung? Tuh Oh udah jadi satu Sama semua Oke mungkin emang begitu standarnya ya Ini aku taruh di piring biar makin mantap Biar keliatan nasinya tuh sebaik apa gitu loh Eh tetep dikasih ini by the way Tetep dikasih sambal Kalau mau Tadi pas aku disana itu goreng udah sekitar 4 kali total Dan minyaknya belum ganti Jadi makanya warna minyaknya lumayan gelap ya Iya Tapi itulah yang katanya bikin makin enak Makin hitam Makin mantap Ini aku mau tuang umum nih Beb Oh kamu tetep mau pakai sambalnya juga Dikasih kenapa kalau misalnya nggak ada tujuannya? Aku tuangin ke atas si ayamnya Beuh banget sih Emang ini enak ya kalau digabungin ya Apa namanya Oh nasi aku banyak bener ya? Ambil cabai hijaunya Emang segitu ini kan aku ambil dari rumah Cuma kenapa warnanya kamu kalau misalnya dibawa pulang lebih hijau ya? Iya Kalau aku tuh lebih hitam gitu warna bumbunya Kenapa gitu ya? Coba aku cari di kantong lain Kayaknya mungkin karena proporsi si sambal hijaunya kebanyakan kayaknya deh kalau dibawa pulang Emang gitu sih tuh Oh mungkin karena belum dimix aja kali yang ini Hmm yaudah jadi dia ini pasti udah kan Inilah 12 ribu Satu porsinya segini Oke Yaudah si sampe coba aja yuk Yuk Dari pertama aku ngeliat tadi aku pengen coba nasi Kayaknya perak banget Aku harus cobain nasi kamu sih Oh iya Bareng juga ya Soalnya Mau pake bumbu gak kamu dulu Ini aja nih yang kena minyak-minyaknya nih Kena minyak kebanyakan kena bumbu dikit ya Hmm Oke aku udah penasaran banget nasinya tuh kayak pulang banget Makan bareng guys Hmm Bumbunya medok ya Nasinya enak banget Hmm Nasinya tuh emang jenisnya yang terpisah-pisah gitu dan kering Terus lengketnya tuh gak terlalu lengket banget gitu Emang bumbunya juga emang enak sih Pedas dan juga berminyak Oily banget tapi enak Hmm Kayaknya nasi yang digabung sama bumbunya gini lebih enak ya Cuman gak tau deh Bumbunya masih garing atau enggak ya Kayaknya masih garing guys Iya makanya Mendingan Kalo gini mendingan digabung dong Begitu aku tes kriuk ya Ya kamu dulu deh Ini tes kriuk yang udah campur bumbu ya Oke Set set Oke Ini yang dada Makan bareng guys Garing banget Hmm Berarti gak apa Udah enakan yang digabung bumbunya aja guys Soalnya bumbunya kena-kena nasi tuh enak banget tuh Ini aku dapet yang dadaunya dada atas Dagingnya lumayan banyak dan tebel Tapi emang karena dada Dia agak kering ya dalamnya ya Hmm Tuh daging dadanya emang gak terlalu juicy banget Kayaknya emang Karena dia digorengnya semua dengan timing yang sama Iya Jadi keringnya tuh banget tuh Cuma luarnya enak banget garing Ini aku ya Hmm Diiran aku ya Tes kriuk Tes kriuk Udah belum Bagian sini juga kayak lebih garing gak Biar lebih kriuk lagi SMR Sunyi-sunyi diem Wutuh Pras gitu Jujur yang udah kena bumbu aja masih garing Apalagi yang kamu punya Iya Garing bener Langsung pake nasi sama bumbunya Cuma emang jujur Kalo aku sih lebih suka bebek Madura ya Yang lebih tradisional Tapi ini rasanya tetep cocok kok Cuma fix ya Aku kalo yang kali beli pun Bakal Maunya yang kayak gitu Yang digabung ya Soalnya dipisah beneran berasanya lebih ke cabai hijau guys Hmm Terus makan pake nasi kayak gini guys Tuh Nasi Diginiin Nasinya udah kena bumbunya juga Dan ada cabai hijau nya gini Makan bareng guys Hmm Hmm Soalnya Kalo di bawah kurang deh Menurut aku bumbunya dikit banget Hmm Gak menyelimuti nasinya ya Hmm Kita coba hitung omset jahit Tadi kan dia bilang berapa 18 kali Sekali goreng 20 piece Berarti 260 260 kali paket Kali 12 ribu Satu bulan 129.600.000 per tahun Satu setengah miliar Omset Jualan dari grobek Gila gokil Gak usah yang keliatannya mewah Hmm Asal emang banyak yang beli mah Omsetnya tetep aja mantep Bener Bumbunya itu bukan pedas ya guys Jadi lebih kayak Guri Ada rasa-rasa serundeng gitu Terus ada minyaknya Jadi lebih kayak ke Smoky-smoky Guri umami gitu Bukan yang Bukan yang pedas Ada pedasnya sedikit Tapi gak pedas-pedas banget Iya lebih ke rasa doang Kayak gule gitu ya Uh Tuh kan orangnya lebih kayak hijau guys Padahal aku tuh suka banget Bumbu madura yang Hitam itu beb Ini menu termurahnya 4 ribu Wuuu Lumayan ya Ini kalo lagi bener-bener lagi Hemat Pake nasi satu piring tuh Kalo anak kosan bisa ya Segini ya Bisa Biasa Coba ya Sayapnya juga biasa Dagingnya kan empuk banget Hmm Ngek Jangan meremehkan yang 4 ribu Guys kita campur ke bumbunya juga Hmm Kalo beli nasi pake yang paha Atau yang sayap Kurang untung ya Tapi gak juga ternyata Soalnya dapet pahanya Aku udah nanya dapet sayapnya 2 Kalo 12 ribu itu Jadi semuanya sama Kalo pake nasi 12 ribu Tapi yang sayapnya Karena cuma 4 ribu Dapetnya 2 Oh Karena sayap tuh dagingnya Somehow Walaupun kecil Lembut ya Lembut Dan banyak kulitnya Hmm Oke Kalo aku akan kasih nilai 10 ribu Dari segi harga Dan enak Aku kasih 8 sih Apa? Karena dia murah banget sih Hmm Kalo dia mungkin lebih mahal Kalo dari rasa Dua mungkin 7 Cuma karena dia murah banget Iya 12 ribu udah Senyangannya Banget Oke guys thank you banget Temen yang kita cobain Fly Chicken Madura Yang nama lagi viral ini Kalo kalian lagi lewat Boleh banget dicoba Ini adanya di daerah Mangga Besar Jakarta Pusat ya Hmm Tuh Kalo kalian punya ide-ide lainnya juga Bisa tulis di kolom komentar Biar kita bisa cobain juga Oke guys Kita ketunggu lagi di video berikutnya